Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Di tahun 2023 ini, salah satu tipe lokomotif jalur utama di Indonesia memperingati ulang tahunnya yang ke-20. Lokomotif tersebut adalah loko CC204 yang pertama kali muncul di pertengahan tahun 2003 yang lalu. Kehadirannya waktu itu sempat membuat perbincangan yang cukup intens dimilis Yahoo Groups Kereta Api yang waktu itu merupakan media sosial bagi penggemar kereta api di Indonesia. Tidak seperti tipe-tipe lokomotif sebelumnya, tipe lokomotif satu ini menggunakan komputer. Ini adalah lompatan teknologi yang cukup signifikan mengingat armada lokomotif di Indonesia pada saat itu umumnya minim sentuhan teknologi modern. Oleh karena itu, banyak yang waktu itu mengatakan bahwa lokomotif ini adalah yang tercanggih di Indonesia. Walaupun anggapan tersebut kemudian terbantahkan karena lokomotif tercanggih di Indonesia pada saat itu adalah BB204. Apapun perdebatannya, saya kemudian memutuskan untuk langsung menuju ke depo lokomotif Bandung di satu pagi hari di bulan Juli 2003. Walaupun beberapa literatur di internet menyebut kapan lokomotif CC204 memulai dinas, saya datang ke depo beberapa hari sebelum itu. Sesampainya di depo, saya disambut oleh pemandangan lokomotif yang secara fisik mirip betul dengan lokomotif CC201. Selain catnya yang masih sangat bersih dan plat nomor CC20401, saya awalnya tidak melihat perbedaan lokomotif ini dengan lokomotif CC201. Namun begitu saya masuk ke dalam kabin, disitulah saya melihat perbedaan lokomotif ini. Di panel, di belakang kursi masinis, terdapat satu unit komputer yang cukup besar lengkap dengan layar LCD. Dan setelah saya lihat lebih teliti di luar, ternyata susunan kisi-kisi ventilasi di kap mesin juga berbeda dengan CC201. Pada kunjungan ini pula, saya bertemu dengan beberapa karyawan General Electric yang menggarap pembuatan lokomotif CC204 ini. Dari mereka, saya mendengar beberapa kabar menarik. Waktu itu awalnya pemerintah ingin membeli armada lokomotif baru. Tapi karena keterbatasan dana, tadinya mereka kepikiran untuk beli lokomotif dari Cina. Rencana tersebut diduga mendapat penolakan dari pihak PT KA, mungkin karena reputasi produk RRC yang kurang baik. Akhirnya yang dipilih adalah tawaran GE untuk mengupgrade dan memodifikasi lokomotif yang ada dengan harga yang lebih murah lagi. Delapan lokomotif dipilih untuk program ini, namun akhirnya hanya empat yang menjadi CC204. Setelah lokomotif jadi dan dijalankan untuk pertama kali, yang mengemudikan ternyata bukan masih SPT KA, melainkan teknisi GE yang perempuan keturunan India. Beliau waktu itu juga hadir di depo loko Bandung saat saya pertama datang melihat loko CC204-01. Lokomotif ini sempat diuji coba dilintas di sekitaran Bandung ditemani gerbong ukur zaman Belanda. Dan tak lama setelah itu, lokomotif CC204-01 mulai berdinas untuk pertama kalinya menarik kereta api Argo Gede tujuan Jakarta. Di sisa tahun 2003, hadir tiga lokomotif CC204 lagi yang melengkapi armada kelas ini di depo lokomotif Bandung. Tidak seperti lokomotif baru pada umumnya yang biasanya jadi favorit untuk dinasan kereta api kepresidenan, CC204 generasi awal tak pernah dipakai untuk ini. Konon alasannya adalah ketiadaan sistem multiple unit. PT KA rupanya cukup puas dengan performa lokomotif CC204 dan memesan tiga lokomotif lagi yang mulai berdinas di tahun 2005. Ketiga lokomotif CC204 ini mudah dibedakan dibanding pendahulunya karena punya lampu kabut. Pada periode yang sama, saya juga mulai mendengar testimoni para masinis yang merasakan mengemudikan lokomotif CC204 dan bagaimana rasanya dibanding tipe sebelumnya. Bukannya memuji atau bangga, mereka cenderung mengeluhkan pengendalian lokomotif CC204. Keluhan nomor satu mereka adalah akselerasi lokomotif kalah responsif dibanding pendahulunya. Selain itu, prosedur menyalakan lokomotif juga lebih kompleks. Dan masinis juga tidak bisa memanipulasi lokomotif jika seandainya terjadi masalah. Namun di sisi lain, manajemen PT KA cukup puas dengan performa tipe lokomotif ini. Mereka senang karena sistem komputer bisa membatasi input gas berlebihan dari masinis yang di loko tipe sebelumnya sering membuat mesin atau motor traksi lekas rusak. Selain itu, komputer di loko CC204 juga punya fitur yang memberi tahu komponen mana yang harus diganti sebelum komponen itu rusak. Dan informasi ini juga dikirimkan secara online ke database PT KA dan bahkan General Electric. Ini cukup memudahkan perawatan karena mereka bisa langsung mengganti komponen yang rusak tanpa harus membongkar total lokomotif. Seiring dengan membaiknya kondisi keuangan PT Kereta Api dan meningkatnya kebutuhan akan lokomotif, mereka kemudian memesan beberapa lokomotif CC204 lagi di tahun 2005. Namun tak seperti tujuh lokomotif pertama, loko-loko CC204 ini adalah lokomotif yang baru sama sekali. Dan mereka juga menggunakan kabin hidung miring seperti lokomotif CC203. Di awal tahun 2006, saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke pabrik Inka di mana dua lokomotif CC204 terbaru tengah dibuat. Waktu itu saya ditemani kawan saya yang karyawan Inka melihat-lihat dalam pabrik. Ini juga pertama kalinya saya berkunjung ke Inka sejak tahun 1982 dan juga pertama kalinya masuk ke area produksi. Proses perakitan akhir CC204 dilakukan di dalam bekas fasilitas GI Lokindo. Namun pada saat saya berkunjung ke sana, lokomotif ini masih pada tahap awal perakitan. Kabin, kap mesin, rangka utama, dan mesin penggerak masih berada di area yang berbeda-beda di dalam pabrik Inka. Kurang lebih sekitar 6 bulan setelahnya, akhirnya dua lokomotif CC204 terbaru selesai dibuat dan siap dikirim ke Bandung. Kedua lokomotif itu berangkat dari Madion tanggal 26 Juli 2006 menuju ke Kutoarjo di mana mereka menginap semalam di sana. Dan besoknya pada tanggal 27 Juli 2006, keduanya dikirim ke Bandung dengan menarik dua kereta api yang berbeda. Satu lokomotif menarik kereta api Kuto Jaya Selatan, sementara satunya menarik Pasundan. Perjalanan dari Kutoarjo ke Bandung juga merangkap sebagai uji coba di mana para teknisi General Electric juga ikut naik di kabin lokomotif untuk memonitor performanya. Di hari kedatangan ini, saya melakukan sesuatu yang saat itu sangat jarang dilakukan oleh railfan sebelumnya. Sekarang jika ada lokomotif atau kereta baru keluar untuk uji coba, pasti banyak railfan yang keluar kelintas untuk mengabadikannya. Namun dulu hal itu bukan barang lumrah. Waktu itu sangat jarang atau mungkin tidak ada railfan yang pergi kelintas terus membawa kamera untuk mengabadikan lokomotif atau kereta baru yang tengah diuji coba. Tapi siang hari itu, saya memutuskan untuk pergi ke tikungan besar leles untuk mengabadikan lokomotif CC204 yang masih sangat baru berjalan dilintas. Di zaman di mana tidak ada smartphone, sosmed mustahil diakses secara mobile, dan informasi orang dalam tidak mudah didapat, saya memberanikan diri untuk bertaruh menunggu lokomotif ini. Kemungkinan untuk kelewatan karena perubahan jadwal di menit terakhir cukup besar. Namun sekitar pukul 3 sore, tiba-tiba saya mendengar klakson lokomotif yang cukup keras dari arah timur. Dan tak lama kemudian, muncullah kereta api Kuto Jaya Selatan yang ditarik dua lokomotif. Lokomotif yang persis di depan rangkaian kereta adalah CC201 warna merah-biru. Tapi yang di depan, walaupun sekilas mirip CC203, penampilannya cukup beda. Warna putihnya yang bersih terlihat sangat mengkilat di sore hari itu. Dan begitu lokonya dekat, saya bisa melihat dengan jelas identitas dan detailnya. Ternyata ini lokomotif CC204-09. Walaupun corak warnanya sama persis dengan CC203, tapi di hidungnya tidak ada logo departemen berhubungan. Tapi yang membuat saya kagum, ini adalah pertama kalinya saya melihat lokomotif yang sangat bersih seperti mobil yang baru dilintas. Puas dengan hunting foto di Leles, saya langsung menuju ke depo lokomotif Bandung untuk melihatnya lebih dekat. Di depo, saya langsung disambut oleh lokomotif CC204-09 yang diparkir di sebelah barat. Lokomotif ini tampak kontras dengan loko-loko lain di depo lokomotif Bandung sore itu. Penampilannya benar-benar bersih dan bahkan hampir tidak ada bercak oli di badannya. Selain itu, beberapa kelengkapan yang waktu itu umumnya sudah tidak ada di lokomotif yang lama, masih ada di sini. Semua kabel multiple unit masih ada semua dan bahkan beberapa ada stiker barcode dari pabrik. Dan saya juga baru mengetahui bahwa co-catcher lokomotif GE yang masih baru itu warnanya merah jambu, bukan merah darah seperti lokomotif pada umumnya. Pipa pemasir yang umumnya sudah hilang di jaman itu di lokomotif ini masih ada. Seperti halnya CC204-01 tiga tahun sebelumnya, kedatangan lokomotif ini juga ditemani teknisi GE dari Amerika. Kalau dulu teknisinya keturunan India, kali ini keturunan Pakistan yang bernama Soban Jalil. Dan saya juga sempat berbincang-bincang dengan beliau di mana dia menjelaskan beberapa kelebihan lokomotif ini dibanding pendahulunya. Lokomotif CC204-08 datang pada malam harinya menarik rangkaian ke apa Sundan walaupun saya tidak melihatnya saat datang. Setelah keduanya sudah di Bandung, mereka tidak langsung didinaskan. Mereka sempat menjalani beberapa tes statis dan dinamis di dalam depo lokomotif Bandung selama beberapa hari. Dalam satu kesempatan, saya pernah masuk ke dalam salah satu CC204 yang sedang diuji coba statis. Waktu itu, mesin lokomotif sedang dipaju dengan putaran setinggi-tingginya untuk mengetahui performa mesin lokomotif baru ini. Saat saya melihat layar display digital, saya cukup terkejut. Ternyata tenaganya mencapai 2.300 tenaga kuda. Padahal sebelumnya yang kita tahu, lokomotif bertenaga terbesar di Indonesia adalah CC202 dengan tenaga 2.250 tenaga kuda. Setelah beberapa hari tes statis di depo, kedua lokomotif CC204 ini menjalani tes dinamis di lintas antara Bandung Padalarang dan Bandung Cicalengka. Baru setelah uji dinamis selesai, mereka akhirnya dipakai untuk dinasan kereta reguler. Awalnya mereka hanya digunakan untuk menarik kereta api Argo Gede dan para hiangan rute Bandung-Jakarta PP atau dinasan kereta api Sancaka rute Surabaya-Yogyakir pulang pergi. Namun kemudian mereka juga merambah ke lintas-lintas lain setelah jumlahnya bertambah. CC204 baru mulai didinaskan untuk layanan jarak jauh sekitar akhir 2006 sewaktu mereka dipakai menarik kereta api Turangga dari Bandung ke Surabaya. Terima kasih telah menonton! Lokomotif CC204 pada masa itu biasanya didatangkan dua loko tiap tahunnya. Dan setiap kali mereka didatangkan, saya selalu menyempatkan diri untuk mencegat mereka di lintas. Di tahun-tahun itu saya biasanya mengajak kawan untuk pergi hunting di lintas sekaligus memperkenalkan hobi ini ke mereka. Tempat yang dipilih tak selalu sama. Saya selalu berusaha mengeksplor tempat-tempat dengan pemandangan paling indah untuk melihat lokomotif dengan penampilan paling bersih. beberapa cukup menantang untuk diakses karena medan menuju ke tempat itu cukup berat. Namun hasilnya seringkali sebanding dengan pengorbanannya. Trend pengiriman CC204 mulai mengalami sedikit perubahan di tahun 2009 yang kebetulan berbarengan dengan naiknya Pak Ignasius Yonan sebagai direktur PT KA. Kalau biasanya dalam setahun datang dua lokomotif dan menarik kereta api Kuto Jaya Selatan di tahun itu yang datang empat lokomotif dan semuanya menarik rangkaian kereta api Lodaya. Terakhir kali saya mencegat lokomotif CC204 baru dan bahkan terakhir kali saya melakukan hunting seperti itu adalah sewaktu saya mencegat kedatangan lokomotif CC204 17 di tanggal 8 September 2009 Waktu itu saya memilih untuk hunting di jembatan Cirahong yang merupakan spot terjauh yang bisa dijangkau dari Bandung Dan sama dengan tiga lokomotif CC204 sebelumnya lokomotif ini datang dengan menarik rangkaian kereta api Lodaya pagi menuju Bandung Saya juga sempat mencegat lokomotif ini di stasiun Cipendai Saat kereta berhenti para teknisi GE juga menyambung colokan multiple unit untuk mengetahui kinerja lokomotif saat double traksi di pegunungan Selama para teknisi GE bekerja para masinisnya beristirahat sejenak Selesai memasang sambungan mereka naik kembali dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandung pengiriman lokomotif lokomotif CC204 17 juga merupakan terakhir kalinya perjalanan pengiriman merangkap sebagai uji coba dinamis setelahnya lokomotif dikirim dengan ditarik dingin dan diikutkan ke rangkaian kereta api apapun yang tersedia tidak hanya Lodaya atau Kuto Jaya Selatan dan dalam setahun lokomotif yang datang bisa puluhan tes dinamis biasanya dilakukan dengan menarik rangkaian kereta eksekutif kosong dari Bandung menuju ke Cipendai dan kembali lagi prosedur itu dilakukan hingga lokomotif CC204 terakhir yaitu CC204 37 atau lebih dikenal sebagai CC204 1117 yang dikirim di tahun 2011 selama loko-loko baru ini disimpan di depo kehatirannya sering mengundang kedatangan para railfans yang ingin mengabadikan loko yang masih mulus ini saya juga terkadang membuat lucu-lucuan saat memotret plat pabriknya yang masih jernih seperti kaca cermin seperti halnya loko-loko baru pada umumnya kondisi mereka waktu itu lebih prima dibanding lokomotif yang lama namun tak semua lokomotif CC204 kondisinya baik sewaktu masih baru CC204 10 dan 11 sering dirundung masalah teknis bahkan nasib buruk di bulan-bulan pertama operasionalnya keduanya sering tidak siap beroperasi karena gangguan as roda mereka bahkan pernah disimpan cukup lama di pabrik Inka di Madion karena masalah tadi bahkan CC204 11 pernah bernasib sial karena terguling di wesel Inggris di dekat stasiun Ciroyom saat masih baru masalah bertubi-tubi yang mendera mereka akhirnya beres di tahun 2008 pada periode yang sama saya juga melihat banyak perubahan pada lokomotif CC204 termasuk yang generasi pertama yang rebuild dari CC201 di tahun 2007 keempat lokomotif CC204 yang pertama akhirnya diperlengkapi dengan lampu kabut sementara di tahun 2008 lokomotif CC20408 sempat diberi logo departemen berhubungan di moncongnya ini membuatnya sekilas mirip lokomotif CC203 dan di tahun 2011 CC204 juga harus ikut mengganti sistem penomorannya dengan model kompleks yang sekarang lazim digunakan awalnya beberapa lokomotif yang didatangkan di tahun itu masih menerapkan model penomoran lama yang sederhana sementara nomor barunya ditaruh di sisi badan lokomotif namun saat lokomotif CC204 22 dikirim dari Madiun nomor lamanya dipaksa untuk dicopot oleh orang dirjen KA saat loko ini bermalam di Yogyakarta sehingga saat datang ke Bandung plat nomor lamanya sudah tidak ada dan yang terpasang adalah nomor CC204 1005 penomoran model dirjen KA sendiri juga banyak yang awalnya kacau balau dan tidak akurat contohnya lokomotif CC204 17 adalah lokomotif keempat yang datang di tahun 2009 namun tahun dipenomorannya ditulis 2008 dan urutan pembuatannya adalah ke 10 tentunya ini membingungkan dan menyesatkan namun di sisi lain ternyata lokomotif CC204 punya tenaga yang lebih besar daripada yang diketahui sebelumnya oleh manajemen PT KA saat awal-awal datang umumnya CC204 kalau beroperasi di Bandung hanya membawa rangkaian kereta maksimal 9 saja namun di tahun 2008 ternyata ditemukan bahwa lokomotif ini sanggup menarik rangkaian sendirian hingga 11 kereta di jalur pegunungan Priangan bahkan pernah di jalur Bandung Jakarta CC204 bisa menarik hingga 12 kereta buat manajemen PT KA ini ternyata merupakan kesempatan untuk menambah gerbong dan rangkaian kereta dan tentunya pendapatan lebih besar lagi dan ini juga merupakan kesempatan bagi PT KA untuk melakukan kegiatan promosi yang gila-gilaan mereka langsung membanting harga dengan menjual tiket Rp30.000 untuk kelas bisnis para hiangan dan Rp45.000 untuk kelas eksekutifnya harga ini jelas jauh lebih murah dibanding harga tiket sebelumnya dan bahkan cuman setengah dari harga tiket bus travel yang saat itu populer langkah ini penting untuk menarik kembali penumpang kereta api yang sejak tahun 2005 banyak beralih ke kendaraan jalan raya sejak dibukanya tol Cipularang strategi ini ternyata manjur karena masyarakat mulai berbondong-bondong kembali naik kereta api stasiun Bandung yang dulu sepi tiba-tiba penuh sesak dengan penumpang yang mau naik kereta api ke Jakarta bisa dibilang lokomotif CC204 punya jasa dalam mengembalikan popularitas kereta api sebagai angkutan andalan penglaju rute Bandung Jakarta PP dan di tahun-tahun setelahnya hingga tahun 2012 lokomotif CC204 juga pernah menjadi favorit untuk menarik kereta bendera seperti Argo apalagi karena makin banyak depo lokomotif di Pulau Jawa yang mendapat jatah lokasi lokomotif CC204 namun karena jumlahnya yang sedikit bisa mendapat foto atau video CC204 saat menarik kereta Argo selain Argo gede adalah momen langka masa kejayaan lokomotif CC204 di Pulau Jawa mulai berkurang semenjak beberapa unit yang hidung miring dimutasi ke Sumatera bagian selatan di tahun 2011 dan reputasi lokomotif CC204 sebagai lokomotif terhebat di Jawa berakhir saat tipe lokomotif baru datang di tahun 2013 lokomotif ini juga buatan General Electric dan juga menggunakan fitur teknologi komputer yang canggih lokomotif ini adalah lokomotif kelas CC206 bisa dibilang tipe lokomotif ini adalah pengembangan dari CC204 dengan fitur teknologi yang jauh lebih canggih namun tidak seperti pendahulunya lokomotif ini dibuat langsung di Amerika dan jumlah yang dikirim tidak tanggung-tanggung di tahun 2013 sendiri ada 100 lokomotif yang dikirim awalnya mereka hanya murni untuk menarik kereta barang namun semenjak musim mudik lebaran tahun 2013 beberapa lokomotif CC206 ada yang didinaskan untuk angkutan penumpang walaupun penggunaan lokomotif CC206 untuk menarik kereta penumpang awalnya bersifat sementara ternyata manajemen PTKA cukup puas dengan performanya semenjak itu banyak kereta api penumpang yang ditarik oleh lokomotif CC206 konsekuensinya peran lokomotif CC204 di Pulau Jawa menjadi berkurang drastis dan di akhir tahun 2013 semua lokomotif CC204 berhidung miring yang tersisa di Jawa dikirim semua ke Pulau Sumatra di sana mereka sering didinaskan untuk angkutan kereta api batu bara walaupun terkadang juga dipakai untuk kereta penumpang sementara di Jawa hanya tersisa 7 lokomotif CC204 generasi pertama yang semuanya saat video ini dibuat dialokasikan di depo lokomotif Jogja lokomotif CC204 sewaktu baru pertama kali muncul menimbulkan banyak kehebohan dan cerita di kalangan para penggemar kereta api namun kini mereka semua sudah memasuki umur dewasa atau bahkan mendekati uzur untuk yang rebuild dari CC201 namun perannya sebagai lokomotif transisional dari teknologi analog ke komputer digital serta prestasi lainnya yang sudah diceritakan sebelumnya akan selalu tercatat dalam sejarah perkereta apian nasional terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah menyimak video ini hingga selesai nantikan video-video terbaru saya hanya di channel youtube ini bagus widianto channel terima kasih dan sampai jumpa lagi musik